Intro Awal tahun ini, Saudi Arabia dikabarkan makin mendekat untuk bergabung dengan blok Riggs, kubu yang dibenci Amerika Serikat. Padahal, sebelumnya mereka kan besti banget. Arab Saudi juga terang-terangan nih memilih absen dalam koalisi Laut Merah Bentukan Amerika Serikat. Padahal, selama ini militer Arab Saudi dipersenjatai dan didukung penuh oleh Amerika Serikat. Bahkan, petinggi militer Saudi masih mengincar salah satu tulang punggung kekuatan perang lautnya. Tapi, sejauh mana sih kekuatan Angkatan Laut Arab Saudi saat ini? Awalnya, Angkatan Laut Arab Saudi yang didirikan secara resmi pada tahun 1960 dengan misi yang cukup sederhana, yaitu menjaga keamanan perairan nasional dan mengamankan sumber daya maritim. Namun, pada tahun 1972, langkah besar diambil ketika Arab Saudi mulai memperluas kekuatan lautnya dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tujuan utama dari ekspansi ini adalah untuk menandingi kekuatan Angkatan Laut Kekaisaran Iran. Namun, perkembangan ini berhenti sejenak setelah revolusi Iran yang memicu perubahan besar dalam dinamika regional. Namun demikian, Arab Saudi tidak menyerah dan melanjutkan program perluasannya dengan proyek yang diberi nama Program Sawari yang dilakukan dengan bantuan dari perusahaan Perancis. Sebelumnya, sejak 1980-an hingga 1990-an, Angkatan Laut Arab Saudi juga cukup banyak membeli kapal-kapal canggih dari Inggris serta Perancis. Mereka bahkan bekerjasama dengan Science Application International Corporation dari Amerika Serikat untuk merancang pusat komando, kendali, dan komunikasi yang menjadi tulang punggung kekuatan mereka di laut. Angkatan Laut Kerajaan Saudi atau Royal Saudi Navy adalah salah satu dari lima cabang layanan Angkatan Bersenjata Arab Saudi atau yang juga dikenal dengan Royal Saudi Armed Forces. Ada Angkatan Darat Saudi atau Royal Saudi Land Forces, Angkatan Udara Kerajaan Saudi atau Royal Saudi Air Force, ada juga Angkatan Pertahanan Udara Kerajaan Saudi atau Royal Saudi Air Defense Forces yang fokus pada melindungi wilayah udara Saudi dari ancaman rudal dan serangan udara, serta Pasukan Rudal Strategis Kerajaan Saudi atau Royal Saudi Strategic Missile Force yang tugasnya adalah mengelola dan mengoperasikan rudal-rudal strategis yang dimiliki oleh Arab Saudi. Sejauh ini, Angkatan Laut Arab Saudi cukup banyak terlibat dalam peran penting dalam konflik regional Timur Tengah. Pada tahun 1990 misalnya, Angkatan Laut Saudi terlibat dalam Perang Teluk sebagai bagian dari koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membebaskan Kuwait dari invasi Iran. Dalam konflik ini, Angkatan Laut Arab Saudi berperan dalam menjaga jalur perdagangan dan memperlakukan embargo terhadap Iran. Operasi ini berhasil memulihkan kedaulatan Kuwait dan menunjukkan keunggulan Angkatan Laut Saudi di wilayah Teluk. Selanjutnya, sejak tahun 2015, Angkatan Laut Arab Saudi terlibat dalam operasi restorasi harapan di Yemen. Mereka menjadi bagian dari koalisi Arab yang bertujuan mendukung pemerintahan Yemen yang sah untuk melawan kelompok Houthi. Dalam operasi ini, mereka berperan dalam blokade laut terhadap Yemen untuk mencegah penyelundupan senjata. Namun di tahun 2017, kelompok bersenjata Houthi sempat melancarkan serangan terhadap kapal fregat Angkatan Laut Kerajaan Saudi yang dikenal dengan nama Al-Madinah di lepas pantai Laut Merah Al-Hodeida. Serangan ini menyebabkan terjadinya ledakan yang merenggut nyawa dua awak kapal Saudi, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, Angkatan Laut Arab Saudi juga aktif dalam operasi penjagaan teroris, terutama setelah serangkaian serangan teroris di wilayah Teluk. Mereka melakukan operasi untuk menghentikan penyelundupan senjata dan peralatan militer oleh kelompok yang dianggap teroris. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuannya, mereka juga secara rutini berpartisipasi dalam latihan bersama internasional dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Arab lainnya. Belakangan, mereka juga ikut latihan Angkatan Laut bersama Cina. Hmm, udah benar-benar berpaling ya. Angkatan Bersenjata Kerajaan Saudi Angkatan Bersenjata Kerajaan Saudi dikenal sebagai salah satu angkatan bersenjata terkemuka di Timur Tengah dan tahun ini menempati peringkat 23 dari 145 negara. Mereka memiliki sekitar 13.500 personil angkatan laut dan dilengkapi dengan aset hingga 57 unit saja. Mereka ini memiliki kapal fregat 7 unit. Tiga di antaranya adalah kapal fregat kelas Al-Riyad adalah hasil modifikasi dari desain fregat kelas Lafayette yang awalnya dibuat oleh DCN DeLorean Prancis. Setiap kapal dalam kelas ini memiliki bobot penuh sekitar 4.725 ton dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional yang beragam di laut. Mereka dipersenjatai dengan senjata-senjata modern termasuk rudal permukaan-kepermukaan MBDA Exocit MM40 Block II dan sistem peluncuran vertikal Silver 8 Cell untuk rudal permukaan ke udara Aster-15 dari Eurosub. Meriam utama yang digunakan adalah Meriam Super Rapid Oto Melara 76 mm per 6-2. Kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan 4 tabung torpedo belakang 533 mm untuk menghadapi ancaman kapal selam. Selain itu, kapal-kapal ini memiliki dek helikopter di bagian buritan yang mampu menampung helikopter berukuran sedang seperti Eurocopter AS-365 Dolphin atau helikopter yang lebih besar seperti AS-532 Cougar atau NH-90. Kecepatan maksimum kapal mencapai 24,5 knot dengan jangkauan maksimum sekitar 7.000 mil laut memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai misi laut dengan efektif. Kapal fregat kelas Al-Riyad merupakan aset penting dalam strategi pertahanan laut Arab Saudi dan menjadi bagian integral dari kehadiran mereka di wilayah Teluk. Selain itu, mereka juga memiliki 4 unit kapal Corvid kelas Avante buatan Spanyol. Kapal jenis ini dirancang untuk menghadapi berbagai jenis misi tempur di laut mulai dari peperangan anti kapal selam, peperangan anti permukaan, hingga peperangan anti udara. Memiliki daya jelajah maksimum mencapai 4.500 mil laut dengan kemampuan mencapai kecepatan hingga 25 knot didukung oleh 4 mesin diesel dalam konfigurasi kodat. Dalam hal persenjataan, kapal ini pun dilengkapi dengan berbagai sistem senjata yang canggih mulai dari meriam utama Leonardo Super Rapid 76mm untuk dukungan tembakan utama. Serta, sistem senjata jarak dekat Rain Metal Air Defense Millennium 35mm untuk pertahanan udara yang efektif. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan 4 senapan mesin 12,7mm, 2 tabung torpedo, 2 rudal anti kapal dalam konfigurasi kod, dan 64 rudal permukaan ke udara ESSM yang diluncurkan dari sistem sel MK-41. Angkatan Laut Arab Saudi juga memiliki kapal patroli 39 unit, kapal penyapuran jauh laut 3 unit, 8 kapal amfibi, dan 7 kapal pendukung serta aset lainnya. Angkatan Udara Angkatan Laut dilengkapi dengan 19 helikopter bersenjata yang bertugas sebagai pendukung operasi maritim berupa Sikorsky SH-60 Seahawk, Eurocopter AS-332 Super Puma, dan AS-565 SA Dauvin. Mereka membagi semua armadanya beroperasi dalam pangkalan-pangkalan strategis. Armada Barat bermarkas di Jeddah, Jizan, dan Alwaj. Sedangkan Armada Timur berpusat di Al-Jubail, Ad-Dhamam, Ras Mishab, dan Ras Algar. Selain itu, sejak 2016, Jerman telah menanda tangani kesepakatan senilai 1,5 miliar euro atau setara dengan 25,5 triliun rupiah dengan Arab Saudi untuk memasok 48 kapal patroli guna memperkuat keamanan perbatasannya secara berkala. Kapal-kapal ini hadir dalam dua varian, yaitu model TNC-35 dengan panjang 35 meter dan model FPB-38 dengan panjang 38 meter. TNC-35 didukung oleh dua mesin diesel dengan total output 7.800 kW dan dapat mencapai kecepatan hingga 40 knot. Sedangkan FPB-38 memiliki kecepatan maksimum 31 knot. Hingga November 2016, satu unit TNC-35 telah diserahkan kepada Arab Saudi. Arab Saudi juga berencana untuk membeli lima kapal selam Jerman yang senilai 2,5 miliar euro atau setara dengan 42,5 triliun rupiah dan dua lusin kapal lainnya di masa depan. Selain itu, Arab Saudi sedang mempertimbangkan kemungkinan mengakusisi kapal penghancur kelas Arleigh Burke yang merupakan kapal terkuat milik Amerika Serikat. Kelas Arleigh Burke menjadi tulang punggung kekuatan perang ini memang memiliki spesifikasi teknis yang mengesankan dengan panjang berkisar antara 153 hingga 155 meter, bobot antara 8.230 hingga 9.700 ton dan dapat mencapai kecepatan lebih dari 30 knot dan mampu menampung sekitar 300-an awak pelaut. Salah satu misi khusus dari armada kapal perusahaan kelas Arleigh Burke adalah sebagai platform anti-sistem rudal balistik dengan sistem Aegisnya. Sistem Aegisnya mengintegrasikan sensor kapal dan sistem senjata untuk menghadapi ancaman rudal anti-kapal dan rudal balistik. Kapal perusahaan kelas Arleigh Burke dengan sejarah operasional yang panjang dan kehandalan yang terbukti terus menjadi tulang punggung operasi laut Amerika Serikat. Gak heran kalau Arab Saudi ngincer banget dan masih mencoba mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat yang ya sedang renggang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!